Pemirsa sebagai bentuk peduli terhadap korban banjir di Kabupaten Banjar dan Banjar Baru, PDAM Intan Banjar, memberikan kompensasi terhadap pelanggan dengan tidak memperlakukan denda keterlambatan hingga 31 Januari. Hingga saat ini sebagian masyarakat yang tertimpa musimah bencana banjir di Kabupaten Banjar masih mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir. Ditambah akses jalan yang masih banyak digenangi air sehingga tidak bisa dilewati kenderaan roda 4 maupun roda 2. Sebagai bentuk peduli terhadap warga yang terdampak banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar dan Banjar Baru, PDAM Intan Banjar memberikan kompensasi terhadap pelanggan berupa tidak mengenakan denda bagi pelanggan hingga tanggal 31 Januari 2021 untuk tagihan bulan Desember. Ada relaksasi ya, istilahnya relaksasi pembayaran, batas pembayaran. Kalau sebelumnya 20, kalau sekarang itu untuk bulan, perkening bulan Desember yang dibayar bulan Januari itu batasnya di tanggal 31. Untuk yang bulan berjalan, tapi tidak ada denda untuk perkening bulan Desember. Kalau misalnya bulan November, sudah terlambat kan Desember, tetap tanong, karena itu untuk kandeng November. Yang pertama dari sisi golongan pelanggan, sosial umur, sosial khusus, A1, A2, A3, A4 untuk wilayahnya, ya pelanggan PDAM Intan Banjar. Bagi pelanggan yang rumahnya masih terendam banjir hingga akhir Januari, pihak PDAM Intan Banjar akan melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi terbaik bagi pelanggan yang terkena musimah banjir. Rizmana Banjar TV Terima kasih telah menonton!